Intro Empat pelaku begal dan pencurian spesialis sepeda motor lintas kabupaten berhasil diringkus petugas kepolisian Polores Ponorogo. Keempat pelaku masing-masing Pusumadidi, Mugjali, dan Sultan asal warga Lumajang, Jawa Timur. Langsung dilarikan ke RSU Aisyah Ponorogo sesaat setelah kakinya ditembak oleh polisi. Polisi terpaksa melumpuhkan para pelaku di sebuah tempat persembunyianya di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Tergalek karena pelaku berusaha menyerang petugas menggunakan sejumlah senjata tajam. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku tergolong lihai. Sebab usai mencuri motor, langsung dimasukkan ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan pelaku lain untuk mengganti plat nomor dan helm. Baru setelah plat nomor diganti, motor dikeluarkan dan dikemudikan oleh pelaku lain. Untuk mencuri satu unit sepeda motor, para pelaku hanya membutuhkan waktu 3 detik. Selain menggunakan kunci letter T, pelaku juga membawa kunci magnet yang sudah dimodifikasi. Tak jarang pula pelaku nekat melukai korbannya jika aksi pencurian keburu ketahuan. Pada saat kita amankan dari 4 tersangka ini, berusaha menyerang petugas menggunakan senjata tajam yaitu badik. Kemudian dari petugas melakukan upaya tembakan terukur kaki. Jadi untuk 4 orang ini kita lakukan pelukuan. Untuk jaringan mereka seperti apa? Untuk jaringan mereka, sementara ini 5 orang, masih 1 DPO. Itu dari komplotan Lumajang. Hasil pemeriksaan polisi, 4 pelaku yang tertangkap ini merupakan jaringan asal Lumajang. Sebelum melakukan aksi pencurian motor, mereka selalu membuat skema dan peta untuk melancarkan aksinya. Sampai hari ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku. Selain itu polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Termasuk seorang penadah barang curian. Apalagi dalam kurun waktu satu bulan terakhir, di Ponorogo tercatat ada 7 kasus curian motor. Terima kasih telah menonton!